Pemirsa Anda masih menyaksikan news on the spot. Kali ini adalah informasi tentang bencana yang terjadi di Sumatera Utara, di mana tujuh tim diterjutkan untuk mencari korban banjir bandang di lokasi air terjun dua warna Sibu Langit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Sembilan orang masih dinyatakan hilang dalam musibah itu. Tujuh tim itu terdiri dari 300 personil yang merupakan gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan Relawan. Tim SAR sudah melakukan penyisiran sejak pagi hari. Teknis pencarian kali ini dilakukan secara bertahap. Ada pun target pencarian hari ini dengan menyusuri lembah yang belum terjangkau pada pencarian sebelumnya. Saat ini jumlah korban tewas yang berhasil dievakuasi sebanyak 16 jenazah, sementara 9 jenazah lainnya masih dalam pencarian. Pencarian kita lakukan hari ini bertahap secara simultan dan tidak semuanya kita berangkatkan. Jadi untuk menghemat fisik para pencari. Sehingga nanti ketika 6 jam baru kita kirim lagi untuk menyambut yang tim yang pertama tadi diberangkatkan. Target-target itu di sekitaran Danau Telaga Warna itu, kemudian kami akan turun ke lembah Sinemba Dua ini untuk mencari para korban yang belum ditemukan. Terima kasih. Terima kasih.